Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue, Greddy. Jadi video kali ini gue akan bikin konten tentang dashcam lagi ya. Tapi kali ini kita akan lebih detail nih guys. Jadi kayaknya banyak orang yang belum tau ya, banyak yang masih awam sama dashcam. Jadi pastinya gue akan ngejelasin apa itu dashcam, terus kayak fungsinya buat ngerekam atau buat ada fungsi lainnya gitu. Terus kayak cara pasangnya gimana, cara penempatan yang bener kayak gimana, itu kayaknya banyak yang belum tau ya. Kita akan bahas di video ini. Dan kemarin juga gue udah lempar pertanyaan di Instagram story gue. Dan ternyata banyak juga yang nanya ya teman-teman ya. Nah di video ini jadi gue akan pasang dashcam baru ke si Yaris ini, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin udah ditanyain di Instagram story. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tau apa itu dashcam, dashcam adalah kepanjangan dari dashboard kamera, atau kamera yang ada di dashboard mobil. Dashcam ini secara umum fungsinya adalah merekam kejadian sekitar mobil sama seperti CCTV. Tapi selain bisa dijadikan barang bukti ketika ada insiden, hasil rekaman dashcam juga bisa mempermudah klaim asuransi. Selain itu, dashcam juga bisa jadi pengawas ketika mobil kita dipinjam, atau disetir orang lain. Kira-kira begitu gambaran mengenai dashcam. Nah sebelum kita pasang, gue mau kenalin dulu nih merek dashcam yang akan kita pasang. Ya ini dia mereknya, Azdom. Sebenernya bacanya tuh AZdom ya, tapi kayaknya lebih enak nyebutnya Azdom. Nah sambil menjawab juga pertanyaan teman-teman ya, sekarang ini memang merek dashcam udah banyak banget ya, dan kalau kalian mau nyari yang terbaik, itu sebenernya relatif sih. Tapi untuk merek Azdom ini, dia pilihannya banyak banget, dari yang bawah sampai yang atas ada. Nah disini udah ada beberapa produk Azdom nih yang bisa kita bahas. Yang pertama ada ini, Azdom M330. Dia ini tipe single camera, atau kamera depan aja. Udah Full HD 1080p, bisa voice comment loh. Kayak start recording, take a photo, gitu bisa. Ada layar indikator 1 inci, dan udah terhubung dengan aplikasi di HP, via Wi-Fi. Jadi bisa disetting dan lihat hasil rekamannya, lewat aplikasi HP. Untuk harganya, ini 500 ribu aja loh. Kedua ada ini nih, Azdom M27S. Dia udah dual camera nih, jadi kameranya depan dan belakang. Resolusi rekamannya 1080p, Full HD. Dan dia udah ada GPS-nya, jadi kecepatan mobil bisa dilihat di hasil rekamannya. Sudah terhubung juga sama aplikasi HP lewat Wi-Fi. Dan udah ada mode standby 24 jam, jadi bisa ngerekam 24 jam, meskipun mesin mati. Dan untuk harganya, 950 ribu. Wah, ini value for money banget sih. Yang berikutnya ada Azdom AR12. Nah, ini adalah dashcam yang posisinya di spion tengah. Dia tipenya dual camera ya, jadi kamera depan dan kamera belakang. Untuk resolusi rekamannya, dia 2K QHD. Layarnya udah curved edge loh, alias melengkung. Jadi tampilannya lebih mewah ya. Untuk posisi kamera dashcam di bagian depannya, dia ada di bagian kanan bodinya. Jadi hasil rekaman lebih lurus ke depan, dan lebih gampang disesuaikan arah kameranya. Untuk harganya ini 1,8 juta. Lanjut lagi ada Azdom M550. Dia punya triple camera. Jadi ada kamera depan, kamera belakang, dan kamera kabin. Jadi ada 3 ya kameranya. Hasil rekaman kamera depan, itu udah 4K Ultra HD. Kalau kamera belakang dan kabinnya, itu Full HD. Dia juga ada GPS-nya. Bisa lihat kecepatan dan koordinat di hasil rekamannya. Untuk harganya, ini 1,8 juta. Dan terakhir ada yang ini nih, Azdom C9 Pro. Nah, yang satu ini beda nih. Dia dual camera, kamera depan dan kamera kabin. Untuk hasil rekamannya, kamera depan udah Full HD 1080p, dan kamera kabinnya HD 720p. Dan yang bedain C9 Pro dengan yang lain, itu dia punya GPS tracker. Jadi posisi mobilnya bisa kita pantau dari aplikasi HP. Dan ada mode standby 24 jam juga. Jadi posisi mobil bisa kita tracking meskipun dalam kondisi mati. Dan dia juga gak ada tombol ya di bodinya, jadi gak bisa diotak-atik. Jadi C9 Pro ini cocok buat mobil-mobil fleet atau truk. Oh iya, selain itu C9 Pro ini juga bisa jadi wifi hotspot loh. Ada paket datanya. Untuk harganya 2,5 juta. Oke, jadi dashcam yang gue pilih buat dipasang di lele adalah ini, Azdom yang M27S. Soalnya ini paling cocok nih buat gue. Harganya ramah di kantong, dan udah dapet dual camera. Kamera depan dan kamera belakang. Soalnya, menurut gue dashcam kamera belakang itu penting banget ya. Misalkan kita nyetir udah bener nih, jaga jarak sama mobil depan, eh kadang mobil atau motor di belakang kita gak demikian. Kalau sampai terjadi insiden, nah hasil rekaman dashcam belakang ini bisa jadi bukti. Oke, kita unboxing dulu ya si Azdom M27S. Untuk kamera depannya, bentuknya kayak gini ya. Dia modelnya yang nempel di kaca gitu. Dalam boxnya ini, ada kamera belakang yang udah jadi satu sama kabelnya. Dapet kabel type C juga. Kabelnya panjang ya. Dan ini kita juga dikasih colokan lighter 12V. Dan ada bracketnya juga untuk si kamera depannya ini. Oke, langsung aja kita pasang dashcamnya. Karena kebetulan gue lagi pake layanan home service dari Azdom Indonesia nih, jadi dashcamnya akan diinstalasi oleh teknisinya. Nah, sekalian gue bisa tanya-tanya nih. Nah, disini udah ada mas siapa? Mas Cahyo. Mas Cahyo. Mas Cahyo ini udah mau pasangin si dashcamnya ini ke mobil gue. Pasangnya susah nggak sih mas? Sebenernya sih nggak terlalu susah juga. Gimana? Kalau kita pake ini, kita tinggal colok lighter. Kabel ini colok ke sini. Yang ini masuk ke kamera. Oh, ini sebenernya udah hidup nih. Posisi kayaknya kamera udah aman. Udah aman. Berhubung yang mau dipasang sekarang itu bisa 24 jam, kita perlu hardware kit. Ini? Iya. Oh ini jadi bisa ngerekam 24 jam. Kalau ini karena disambungnya ke lighter, jadi mobil mati dia nggak ngerekam ya? Nggak ngerekam. Oke, kita buka. Oke. Sebenernya sih colokannya sama di sini. Cuma kalau ini kan ikut lighter. Kalau ini ikut baterai. Satu untuk baterai, satu ACC, satu grounding. berarti kalau kayak gini berarti ada kabel yang dipotong dong ya? Ada. Tapi kalau untuk lebih aman lagi, saya anjurin pake view step. Pake view step? Iya. Itu fungsinya apa? Biar kabel keristrikan di mobil nggak ada yang dipotong. Kita colok. Nanti kita cari rumah sekring, yang ini colok ke sekring di mobil. Oh ini jadinya dia bisa ini ya? Bisa masukin sekring yang lama ke sini. Iya sekring yang lama ke sini. Baru dicolokin lagi. Oh gitu. Jadi sekring yang lama tetap kepake gitu ya? Kepake. Oke oke kalau gitu. Nah ini boleh nih mas, tambahin ya? Oke siap. Langkah pertamanya apa ya mas ya? Langkah pertama kita ini, apa? Tes nyala deskampnya dulu di mobil. Tes unit dulu ya? Lighter. Oh pake lighternya? Iya. Oke yuk kita coba. Kita coba ke lighter. Kita tes. Tes. Misukin. Sama untuk kamera belakang. Itu langsung nyala dia. Colok. Oh itu buat kamera belakangnya? Iya. Colok ke situ. Nyala ya dodo-nye ya? Aman ya. Terus memory cardnya itu gimana? Memory card kita colok dari samping. Ini memory apa mas? Memory cardnya sendiri merk as dom. Oh merk as dom juga. 64GB nih ya kita pakenya. Oke. Pasangnya di samping. Oke. Format dulu. Oke. Udah bisa dipakai nih berarti. Udah bisa dipakai. Oke. Ini kelihatan gak guys? Ini yang buat belakangnya nih. Tapi kan karena belum diposisikan ya. Ini masih di sini barangnya. Nah kemarin juga ada yang nanya. Kalau misalkan yang gak bongkar-bongkar. Ada gak? Ini bisa guys. Bisa gak dibongkar. Tapi resikonya gini ya. Kabelnya kelihatan kemana-mana. Bisa sih. Iya gelantungan. Bisa diselipin di sini. Tapi ujung-ujungnya di sini nanti bakal gelantungan juga. Sama pas dari daerah-daerah lighternya di sini. Dia ada kabelnya gitu. Kalau kalian mau rapi. Pake yang tadi ya mas ya? Yang cycling itu ya? Oke. Untuk sekarang di mobil gue gue pengen pake yang cycling nih. Kita cari lokasi cyclingnya dulu kali ya mas ya? Siap. Nah jadi buat mobil gue si Yaris. Itu posisi cyclingnya dia ada di atas sini. Atas dashboard. Untuk posisi cycling itu tiap mobil beda-beda sebenarnya. Dia ada yang rata-rata sih di bawah sini sebenarnya ya? Cuman mobil gue adanya di atas sana. Nah ini udah dibuka panelnya. Nah ini buat cyclingnya dia ada di situ ya. Nih. Warna-warni dia. Nah jadi nanti si cycling itu dipasangin si view step ini. Jadi nanti view step ini tuh dia kayak semacam adapter gitu ya. Nah nanti view yang lamanya masuk ke lubang yang satu tuh yang kosong. Nanti dicolokin jadi dua-duanya aktif. Oke. Ini lagi ngapain nih mas? Ini lagi cari setrum. Yang berarti ini ada setrum tanahnya. Kalau nyala ada setrumnya. Iya. Kalau nggak nyala berarti dia ikut kontak. Oh gitu. Jadi dihubunginnya ke yang? Yang satu kan ini setrum langsung. Yang warna merah setrum langsung. Yang kuning kita ikut kontak. Kontak ACC. Jadi mesti cari satu-satu ya? Oke. Nah. Sekering kita cabut. Kita pasang ke yang 12. Ini yang dicabut itu seiring yang ada setrum langsung. Oke. Kita pasang. Sudah pasang kita colok. Oke. Udah. Berarti satu lagi kita cari yang ikut kontak. Nah ini kontak udah on. Sekarang kita cari. Kita udah nemu. Sudah ketemun ya? Iya. Oke. Berarti yang satunya lagi dihubungin ke sekering yang lagi di tes ini. Iya. Kalau yang risi yang baru kita cari rumah sekeringnya agak gampang. Soalnya dia di bawah setir. Kalau yang baru. Yang lebih baru dari ini berarti ya? Iya. Lebih baru dari ini. Ini juga nggak tau kenapa adanya di atas. Repot banget ya? Iya. Kerja jadi lumayan sempit. Iya nih kalau kalian melihat nih. Muka emasnya tuh udah nempel sama kaca loh. Adanya di ujung situ coba. Oke. Sekarang kita cek dulu ya mas ya. Oke. Kita tes nyala dulu. Kita tes nyala. Nggak usah hidup mesin. Kita colok. Ini kontak mesin. Ini kontak mesin udah nyala. Dicolok dia langsung nyala ya? Nggak. Kita kontak matiin. Oh matiin. Dia udah matiin lagi. Tapi. Berarti untuk fitur yang 24 jamnya tuh mesti diaktifin manual di dalam. Ia kita aktifin manual di unit deskamp ya. Oh oke. Oke berarti udah terhubung. Nice. Ini om. buat kamera ininya, mau taruh di luar apa di dalam? yang belakang? iya bayangnya dimana mas? menurut saya mendingan di dalam, lampu belakang gak sih lo kena lampu, oh kalau misalkan di luar dia bisa kesorot lampu mobil belakang sih ya iya bisa kesorot, kalau itu keluarnya dari plat nomor berarti iya keluar dari plat nomor, oh iya kebetulan mobil saya kan ini rendah ya iya, jadinya bisa kesorot sih tapi berarti kalau ditaruh luar dia waterproof dong, tahan air? tahan air waterproof, oh tahan air, yaudah kalau gitu di dalam, tapi ini juga di dalam kaca pelam agak gelap sih mas, gak jadi masalah sih gak jadi masalah? iya oke, kita coba di dalam dulu deh siap kebel ini apakah mau disambung ke mundur? ke kamera mundur? iya jadi kalau masukin gigi mundur, dia kelihatan gitu? dia kelihatan di dashcam ya? kelihatan di dashcam? iya, berarti kecil dong layarnya? kecil kalau gitu gak usah, soalnya udah ada di head unit kameranya, nanti pas mundurin layarnya nongol dua gitu, lucu juga nah, jadi kalau di dalam itu ditempel di sebelah mananya nih mas? di sebelah sini, kurang lebih di kacanya? iya, oke dan kalau di dalam itu perlu bracket oh, perlu pakai bracket tambahan lagi? iya, bracket tambahan ini apa nih mas? ini stiker statis stiker statis? iya fungsinya buat? kalau suatu saat si dashcam mau dicopot si dashcam sendiri kan pakai double tip ooooh, i see jadi ini sih, ini ditempelnya ke sini dulu? iya, ditempel si dashcamnya? iya oh, jadi gak ngerusak kaca film gak ngerusak kebetulan yang dashcam yang lama mas dulu saya pernah pakai itu udah lama itu langsung tempel tapi pakai suction cup jadi memang gak ditempel pakai yang double tip gini tapi ternyata ngerusak kaca film juga itu loh kalau kayak gini berarti gak ya? gak, ini gak ngerusak atau gitu pake ginian dulu oke, ini udah kepasang buat kamera yang belakang jadi karena mobil gue ini jaris yang tipe E ya dia kan kagak ada lampu third brake lampnya nih jadi disini kosong nah ini diselipin disini nih si kabelnya jadi ini udah nyambung, udah rapi ini juga kameranya bisa diatur naik turunnya nih posisinya yang pasnya kayak gimana selamat menikmati oke temen-temen jadi sekarang dashcamnya udah dipasang nih dan gue udah pakai kurang lebih 2 minggu nah kita langsung lihat aja hasilnya sambil jawabin pertanyaan temen-temen yang kemarin belum sempet kejawab yuk sekarang gue pengen kasih testimoni mengenai dashcam ASDOM M27S ini jujur aja dari segi kualitas ini di atas ekspektasi gue untuk dashcam yang harganya gak sampai 1 juta dan dapet 2 kamera ini kualitas gambarnya memuaskan siang hari gambarnya fokus plat nomor mobil yang ada di depan kita juga keliatan jelas apalagi ini udah ada GPS yang bisa diteksi kecepatan dan koordinat untuk kamera belakangnya juga fokus dan jelas cuma memang karena kameranya kita pasang di dalam kaca ya jadi warnanya tidak natural karena terhalang sama kaca film mobil gue yang kegelapannya tuh 80% dan pinggir-pinggirnya juga kayak ada efek vignette gitu ya gara-gara kaca filmnya jadi kayak pake filter aja untuk kondisi malam kamera depannya juga masih terang dynamic range-nya juga cukup bagus jadi detail seperti plat nomor mobil depan kita itu gak hilang meskipun tersorot lampu untuk kamera belakangnya karena ditempatkan di dalam kaca belakang dan posisinya agak tinggi jadi gak masalah kalau ditembak lampu mobil dari belakang tapi lagi-lagi gara-gara kaca film gue yang di bagian belakang itu gelap ya jadi hasil rekamannya gak seterang yang kamera depan jadi begitu mobil kita nyalakan dashcam langsung otomatis ngerekam sampai nanti mesin mobilnya kita matikan lagi tapi ada pilihan untuk mode 24 jam nah kalau mode ini kita aktifkan meskipun mesinnya mati dashcam bisa tetap merekam kalau kita pake mode 24 jam dan kondisi mobil mati itu nyedot kecil sekitar 2-3 watt jadi buat ditinggal beberapa hari masih aman tergantung kondisi aki juga ya nah tapi kalau buat ditinggal berminggu-minggu atau mobilnya jarang dipake dan parkirnya juga di dalam rumah mode 24 jamnya baiknya sih gak usah diaktifkan jadi dia sistemnya dihubungkan ke sistem kelistrikan mobil bisa dari lighter bisa dari USB atau ke sacring mobil kayak mobil gue ini dan dia sistemnya bukan di charge kayak kamera atau hp gitu ya baterainya ada tapi bukan baterai litium kayak hp atau kamera pada umumnya jenis baterainya yaitu super kapasitor dan kapasitasnya hanya 1 mAh karena fungsinya bukan untuk menyalakan dashcam tapi untuk menyimpan data tanggal dan jam aja baterainya ini juga tahan panas jadi lebih aman ketika mobil dijemur untuk ASDOM M27S ini cuma bisa pake microSD ya gak ada storage internalnya tapi SD cardnya ini support sampai 128GB untuk durasi rekamnya kurang lebih kayak gini nih resolusi Full HD 1080p dengan memori 64GB kalau pake 1 kamera bisa 12 jam kalau 2 kamera atau depan belakang itu bisa 5-6 jam kalau pake memori 128GB ya tinggal di-double aja deh durasinya nah kalau memorinya penuh tenang aja soalnya dia bisa loop recording jadi hasil rekaman yang paling lama akan ditimpa dengan rekaman yang paling baru nah jadi kalau misalkan ada insiden yang terekam dashcam baiknya kita sesegera mungkin memindahkan data tersebut supaya tidak hilang tertimpa dengan rekaman yang baru lagi cara pindahinnya gampang banget sebelumnya pastiin kita udah download aplikasi ASDOM di HP kita setelah itu di-dashcamnya ubah ke wifi mode caranya tekan dan tahan tombol up hingga muncul lambang wifi di tengah layar nah nanti dashcamnya akan mengeluarkan sinyal wifi next di HP kita buka wifi dan sambungin ke wifi dashcamnya untuk koneksi pertama kali ada passwordnya ya setelah terhubung buka aplikasi ASDOM di HP pilih dashcam kita yang sudah terhubung udah deh bisa liat hasil rekamannya dan tinggal download aja tapi kalau kalian mau pindahin data dalam jumlah yang banyak tinggal copot aja memori kartunya calok ke komputer deh sebenernya ya frame rate khususnya kalau kita sering berjalan dengan kecepatan tinggi butuh frame rate yang tinggi juga supaya misalkan kita perlu screenshot hasil rekamannya itu lebih jelas tapi sayangnya semakin tinggi frame ratenya semakin besar juga ukuran datanya jadi memory cardnya lebih cepat penuh sehingga total perjalanan yang direkam sama dashcam itu jadi berkurang untuk dashcam sih minimal 30 fps ya itu udah cukup jangan di bawah itu ada tapi dashcam buat motor itu harganya lebih mahal daripada dashcam buat mobil karena harus tahan panas tahan air dan tahan debu oke kebetulan gue udah pernah pake dua-duanya nih ada plus minusnya sih kalau yang menyatu dengan spion itu lebih rapi secara visual dan gak ganggu visibilitas kaca depan tapi minusnya kalau spion tengahnya kesenggol kita harus adjust ulang lagi supaya hasil rekaman dashcamnya gak miring jadi kurang rekomen buat mobil yang dipake banyak orang karena tiap kali jadi perlu atur ulang posisi spion tengahnya sedangkan yang terpisah dengan layar kecil kayak yang lagi gue pake sekarang itu dia cukup diatur posisinya waktu instalasi aja selebihnya aman tapi sayangnya memang butuh mobil yang kaca depannya besar supaya tidak mengganggu visibilitas kaca depan nah kalau kaca depan mobilnya itu kecil dan kalian juga gak pengen pake yang model spion itu lebih baik pake yang ASDOM M330 oh iya gue ada sedikit info ya jadi gue tuh ada kesalahan sedikit penempatan dashcam yang bagian depan nih soalnya mobil gue itu ada aksen jahitan palsu di dashboardnya dan refleksinya itu mantul ke kaca nah jadinya bayangannya tuh terkam sama dashcam nih jadi harusnya lebih teliti lagi ya guys sebelum kalian nepatin dashcam bagian depan ataupun belakang jadi gue itu total pernah pasang 3 dashcam di mobil-mobil gue dan semuanya sih masih aman ya gak ada yang rusak yang pasti dashcam itu memang udah didesain tahan panas jadi harusnya awet sih nah kalau pake HP buat dashcam itu gak bisa ya soalnya HP itu kan gak tahan panas apalagi dijemur di kaca mobil pasti langsung overheat gak cuman itu sih HP juga gak ada fitur loop recording jadi kalau memorinya penuh kamera berhenti merekam dan kita perlu hapus datanya secara manual jadinya gak praktis ya oke temen-temen jadi demikian sesi tanya-jawabnya ya mohon maaf untuk pertanyaan lain yang belum sempet gue jawab di video ini jadi kesimpulannya untuk dashcam ASDOM M27S ini adalah dashcam yang gue rekomen banget kalau kalian pengen cari dashcam value for money dengan budget di bawah 1 juta karena fiturnya cukup lengkap dapet 2 kamera depan dan belakang ya dan hasil rekamannya juga jelas baik siang ataupun malam dan pastinya untuk cara instalasi dashcam ini ada beberapa opsi ya dan tergolong mudah jadi lumayan fleksibel oke temen-temen sekian dulu untuk video ini terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan semoga video ini bisa berguna buat kalian supaya lebih paham tentang dashcam oke sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa makan dadah selamat menikmati